Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Murabbi TV yang dirahmati Allah. Bagaimana jadinya jika seorang anak menikahi ibu kandungnya sendiri? Kisah mengejutkan ini terjadi pada seorang raja yang penuh kesaliman, yaitu Raja Namrud. Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah tragis ketika Raja Namrud menggauli hingga menikahi ibu kandungnya sendiri, dan kita akan menjelajahi peristiwa yang membawa kepada kematian sang Raja Selim tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Namrud, yang juga dikenal sebagai Nimrod, merupakan seorang penguasa kejam yang ceritanya terdapat dalam kitab-kitab suci berbagai agama Samawi. Ia merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh AS, berasal dari garis keturunan Namrud bin Kanaan, bin Qus bin Ham, bin Nuh AS. Meskipun demikian, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Namrud bukanlah keturunan Kanaan, melainkan merupakan anak dari Qus. Namrud, sosok yang mengklaim dirinya sebagai penguasa seluruh dunia, bahkan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Tantangan nafas gangguhannya muncul dari seorang Nabi sezaman, Nabi Ibrahim AS. Namun, fokus kita pada video ini terarah pada kisah kontroversial Namrud dan ibunya, Semiramis. Dalam catatan sejarah, terungkap bahwa Namrud, seorang raja terkenal yang memerintah sekitar tahun 275 sampai dengan tahun 1942 sebelum masehi, menikah dengan ibunya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud memimpin di wilayah yang dikenal sebagai Babylonia, sebuah kawasan yang terkenal dengan peradaban Mesopotamia kuno. Pemerintahannya yang dahulu, kini menjadi bagian dari negara Irak. Ayah Namrud, Qus, adalah cucu dari Nabi Nuh AS, sementara ibunya dikenal sebagai Semiramis, juga dikenal sebagai Samiram. Dalam masa remaja, ibu Namrud menjalin pernikahan dengan ayahnya. Legenda mencatat bahwa sehari setelah menggauli Semiramis, sang ayah meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir di dunia, ia tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Sang ibu dikenal sebagai sosok cantik dan bijaksana. Konon, setelah kelahiran Namrud, ibunya menjaga kesuciannya dan tidak pernah menikah dengan pria lain, menjadikan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Keyakinan ini semakin menguatkan Namrud bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Namrud diakui sebagai tokoh terunggul dengan kecerdasan luar biasa pada zamannya. Keahliannya mencakup desain, matematika, dan ilmu perbintangan yang membuatnya dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Dia menciptakan konsep seksagesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat dan menemukan bahwa satu jam setara dengan 60 menit, serta satu menit setara dengan 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa satu hari terdiri dari 24 jam dengan menggambarkan bahwa hari dimulai pada tengah malam, bertolak belakan dengan pandangan sebelumnya yang meyakini bahwa hari dimulai saat matahari terbenam. Selain itu, Namrud juga memiliki keahlian dalam merancang struktur bangunan besar, seperti jembatan, kuil, gedung bertingkat, dan bendungan. Sebagai bukti dari kemampuannya, Namrud berhasil membangun sistem saluran irigasi di Lembah Tigris dan Eufrates. Pencapaian signifikan lainnya adalah penggunaan batu bata pertama dari tanah liat yang telah dibakar. Ia juga dikenal sebagai arsitek di balik Menara Babil, menjadi pencetus dari Menara Pencakar Langit Pertama di dunia. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, keangkuhan dan kesombongan telah merasuk ke dalam dirinya. Ironisnya, segala penemuan luar biasa yang dimilikinya justru digunakan untuk menyesatkan masyarakatnya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ilmu falak yang berkaitan dengan benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramalan, seperti horoskop dan ramalan nasib melalui palmistri. Namrud dengan sengaja menggunakan keahlian ini untuk menciptakan kesan bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan, karena diakini bahwa manusia dapat dengan mudah meramal dan mengubah takdirnya sendiri. Namrud tidak hanya menciptakan bangunan megah dan berhala indah, tetapi juga ingin mengundang kekaguman manusia terhadap karyanya sendiri. Menurut cerita, Menara Babil yang dibangun oleh Namrud, didedikasikan untuk para pendeta yang memuji dan menyembahnya. Tinggi menara tersebut dibuat agar dapat mencapai kayangan. Pola ini mirip dengan tindakan Fir'aun yang membangun tiramida tinggi, agar dapat melihat Tuhannya Nabi Musa dari ketinggian. Namrud sangat tertarik pada ilmu sihir, yang ia gunakan untuk memanipulasi penduduknya. Konon, Namrud dikatakan memperoleh pengetahuan sihir dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang disebut dalam Al-Quran. Pada masa Namrud, rakyatnya tidak diperbolehkan melakukan kebaikan bagi Allah, karena ia menganggap Allah yang gaib sebagai entitas yang lemah. Oleh karena itu, mereka yang berada di bawah kepemimpinan Namrud, memiliki kebebasan untuk mengejar keinginan nafsu mereka, seperti mengadakan pesta, terlibat dalam hubungan seks bebas, mengonsumsi minuman keras, dan terlibat dalam berbagai tindakan amoral lainnya. Inilah sebabnya mengapa Namrud dijuluki sebagai dewa anggur, karena dia mabuk dengan keduniaannya. Ia bahkan dengan tegas menyatakan dirinya sebagai Tuhan, merasa lebih paham akan kelemahan sesama manusia, daripada Tuhan yang dianggapnya terlalu jauh dan terasing dari makhluknya sendiri. Dalam gambaran sejarah yang telah terukir, diceritakan bahwa Semiramis pernah bersanding dalam ikatan pernikahan dengan Khus, keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa itu, Semiramis masih berusia muda dengan kecantikan dan kecerdasannya yang luar biasa. Tak seorang pun di negeri itu mampu menandingi pesona Semiramis. Namun, cinta mereka tak berlangsung lama, karena Khus meninggal dunia tidak lama setelah pernikahan, dan dari ikatan tersebut, lahirlah Namrud tanpa kehadiran seorang ayah. Semiramis dengan bangga menggelain, bahwa dia melahirkan Namrud tanpa campur tangan seorang pria, dan memandang dirinya sebagai seorang perawan suci. Dengan keyakinan ini, Semiramis menjadikan Namrud sebagai anak yang suci, lahir dari seorang perawan. Seiring berjalannya waktu dan Namrud memasuki usia dewasa, Semiramis kerap merasa cemburu, ketika gadis-gadis mendekati putranya. Ia menolak memberikan Namrud kepada wanita lain, dan akhirnya memilih menikahi anak kandungnya sendiri. Suatu ketika, Namrud mencoba untuk membunuh Tuhan. Ia melepaskan anak panahnya ke arah langit, dan saat anak panah itu turun, ujungnya terdapat bekas darah, membuatnya yakin telah berhasil membunuh Tuhan yang ada di langit. Namrud berupaya meyakinkan masyarakat, bahwa Tuhan yang mereka sembah telah tiada. Namun, pada kenyataannya, sebagian orang masih ragu mengenai kematian Tuhan yang dipanah oleh Namrud. Dalam upayanya yang kedua, Namrud mengumpulkan seluruh pasukannya di suatu lokasi. Dengan abah-abahnya, mereka bersama-sama melakukan penyerangan. Sayangnya, yang datang bukanlah kematian Tuhan yang diidamkan, melainkan serombongan nyamuk yang menyerang dengan ganas. Ribuan nyamuk itu menyerbu pasukan Namrud, menggigit dan mengelilingi mereka, menyebabkan banyak anggota tentara tewas dalam serangan tersebut. Pada saat yang bersamaan, seekor nyamuk berhasil menembus kepala Namrud melalui salah satu lubang di tubuhnya. Kejadian ini membuat Namrud mengalami sakit kepala yang kronis dan kegelisahan yang berkepanjangan, karena suara nyamuk terus terdengar di dalam kepalanya. Untuk mengatasi rasa sakit itu, Namrud pun memutuskan untuk memukul kepalanya berkali-kali. Meskipun awalnya rasa sakit berkurang setelah dipukul, namun tidak lama kemudian, gejala tersebut kembali muncul. Pada suatu hari, Namrud mencoba cara yang lebih tragis, dengan meminta seseorang untuk memukul kepala secara kuat-kuat. Dia berharap bahwa dengan pukulan keras tersebut, nyamuk yang bersarang di dalam kepalanya akan mati. Namun ironisnya, hasilnya justru sebaliknya. Setelah kepala Namrud dipukul dengan keras, bukan nyamuk yang mati, melainkan Namrud sendiri yang mati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.